hai oke halo halo test 123 kali ini ada unit baru kapal cuy ditambahkan cuy kapal baru ditambahkan kapal ditambahkan fleet fleet ini kapal fleet nyebutnya itu fleet atau ship disini FLEET fleet atau SHIP dan ini kapalnya ini secara umumnya bisa menyerang darat dan udara ya kecuali kapal-kapal yang berat hanya bisa menyerang untuk darat saja mungkin kan kalau bisa nyerang udara mungkin jadi up kayaknya ya jadi alasannya tapi ini perbedaannya ini yang signifikan itu apa ya kapal dari light function ini tuh bisa dibilang HPnya tuh kuat terus armornya juga kuat armornya juga bagus ya tebal terus cuma apa ya cuma gampang diserang mudah diserang terus kalau bedanya dengan dark function itu dark function itu apa ya unitnya itu susah diserang cuy alias invisible seperti 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 kapal selam gitu jadi unitnya kelihatan ada efek-efek hidden yang menyebabkan underwater cuy rasa-rasa rasa-rasa asap chameleon cuy jadi kayak gitu tapi unitnya itu apa ya tidak sesetron tidak sekuat daripada light function tapi demiknya demiknya dark function yang merah gilanya minta ampun cuy gilanya minta ampun cuy demiknya gede cuy demik aplikasinya tuh wadaw sakit langsung saja kita lihat statnya gini namanya kapalnya Slup center function kayak gini yang light function ini yang bisa dibaca itu disitu ini efek-efeknya ini efeknya bisa menyerang dengan jarak dengan jarak 60 derajat 60 derajat itu artinya sudut sudut 60 derajat menyerang kedepan 60 derajat terus ini harganya 200-400 200 gold 400 kayu wood 5 konsumsi dmg tipe krasing Oke bagus lumayan lumayan bagus krasing dmg langka tipe krasi gitu tapi lebih bagus kalau pakai eksplosif tapi ya sudah lah mendingan daripada tipe slashing mendingan krasi sih betul 321 temen call target artinya bisa nyerang udara 6 ring critical attack change-nya attack speednya number of cell demiknya dua kali kata-kata segitu kata-kata segitu 5300 nih sayangnya kalau di sini bisa dilihat HPnya lebal ini di atas 5000 itu udah tebal di 4000 udah lumayan kalau 5000 itu udah tebal armornya standar tapi sukelah diimbangi dengan habis tebal ini juga oke speednya lebih cepat dikit daripada kapal yang besar atau kering udaranya lebih pendek sedikit jadi attack ringnya yang biru ini pendek cuy empat jaraknya empat serangannya oke terus kita lihat perbedaannya sama nama yang terpaksa minta faksin ini kapal barunya namanya schooner Oh ini Oh ini apa enggak enggak bisa enggak bisa atak sambil bergerak jadi ini atasnya bisa sambil diam jadi kelebihannya gitu kayaknya sih Hai paham gua bangkok jadi ya ya jadi tipe Cavalry dan ini bukan tipe Cavalry Oh gitu ya paham oke terus disini tembaknya 400 speednya watak speednya gila ini gila gila oke udah terlihat harganya segitu lebih murah lebih murah jadi ini kayak bisa kelihatan ada kabut-kabut atau kedatangan apa gitu jadi nggak terlihat invisible dan underwater cuy harusnya maksudnya underwater tuh invisible lain ini jadi nggak kelihatan cuy wah berasa-berasa main asap di laut nih sih wah gila nih ini lebih bagus daripada para kuda ini cuy kalau dilihat speknya kayak gini nih soalnya eh udah soalnya enggak pakai cacat-cacat langsung serang-serang gitu cuy apaan ini lagi mau review malah di infat ntar kapan-kapan gua main ntar tadah dulu perbedaannya bisa dilihat ini demeknya agak ngotak cuy ini demeknya kecil tapi dikalikan tiga kali terus ataknya besar jadi demeknya lebih besaran ini cuy sakit ini demeknya cuy bisa ngilang juga ini ini cocok ini suka apa pemain yang tipe ini tipe invisible yang suka menghilang-hilang ini pakai hundit ini kita lihat bangunannya jadi perbedaannya kurang lebih seperti bangunannya kita lihat perbedaannya bangunannya tuh seperti ini tier 1 tier 2 spesifikasinya kayak gini murah nih bangunannya bangunan awalnya lumayan upgrade-nya murah oke kita lihat eh yang ini Dark Voxen kayak gini bisa dilihat uh bangunannya lumayan main tebal jadi jadi mendingan mana pakai yang Dark Voxen apa yang pakai yang Light Voxen kalau menurut gua kalau suka ada yang demeknya demeknya kecil tapi tapi apa ya HPnya tebal karena tebal ya lebih pakai Light Voxen tapi kalau isi sukanya demeknya besar itu demeknya besar itu Dark Voxen terus kalau mau suka ada efek-efek invisiblenya bisa-bisa sembunyi dan tidak terlihat itu Dark Voxen yang merah terus cuma karena kelemannya tuh apa ya HPnya HPnya tuh lebih tipis itu aja sih beda tipis terus kalau unit tertingginya tuh berkurang banyak darahnya lebih lebih enggak dengki lah tapi efek-efeknya tuh oke jadi ya kurang lebih seperti itulah di tergantung mau mau apa dulu tergantung mapnya apa terus musuhnya pakai apa tapi yang jelas kalau masalah DMX udah yang merah Dark Voxen dah gitu aja bye bye sia sampai jumpa di episode selanjutnya mungkin gua akan main Atau apalah bye 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 bye